Penasaran sama permainan suling dan kicapi yang aku liat kemarin, aku bela-belain nyari rumah Abah Asmuti. Kata orang, Abah emang jago banget bikin suling. Di dalam meja. Itu buat apa, Abah, goloknya? Untuk ambil bambu temiang untuk suling, untuk bikin suling. Ambilnya di mana, Abah? Di bawah itu dekat sungai. Saya ikut ya, Abah? Ya, silakan. Asik, aku dapet kesempatan nih untuk bantuin Abah bikin suling. Salut deh, di usianya yang kini 80 tahun, Abah masih semangat bekerja. Abah! Ini jalannya curam banget, jadi bikin jatoh. Tuh liat saya sampai jatoh, Abah sendiri nggak jatoh, dia bisa. Ya, Abah itu sudah biasa. Oh gitu ya, Abah? Ayo, Abah kita lanjut lagi, Abah. Ya. Dari membuat suling lah, Abah menafkahi hidupnya bersama emak omasi selama ini. Dan pekerjaan Abah ini nggak gampang. Abah harus masuk-masuk ke hutan mencari bambu sebagai bahan pembuatan sulingnya. Ya, ini tempatnya, Abah? Nggak semua jenis bambu bisa dijadikan bahan untuk membuat suling. Kata Abah, hanya bambu-bambu dengan batang yang kecil saja yang bisa dimanfaatkan. Hmm, agak susah juga nih nyarinya. Ya, Abah itu ini temian nih. Iya, Abah. Iya, Abah ini temian nih. Untuk suring ini. Bah, saya boleh bantuin motong nggak, Abah? Biar jangan. Jangan. Ya, Abah, saya bantuinnya, Abah ya. Saya mau nyoba sekali aja bambunya ya. Iya, siapkan. Yeay, aku bisa. Abah, Abah, Abah. Saya berhasil, Abah. Ya. Abah ini, Abah. Duh, tapi aku gatel-gatel gini nih jadinya. Saya gatel-gatel, Abah. Ini rambut Abah. Ya, Abah. Jangan, Abah. Saya pakai rambut saya aja deh. Biar, biar. Rambut Abah saja. Ini begini. Nggak apa-apa nih, Abah. Ini nggak apa-apa. Ya udah, Abah. Biar. Haaah, untung aja Abah bantuin aku. Ini nanti abis itu merahnya ya. Seperti janji Abah sebelumnya, sekarang Abah mau ngajarin aku bikin suling. Bah, ini gimana cara buatnya? Buat sulingnya? Ini mau diapain? Ini dipotong dulu, eh. Dipotong dulu ini. Oh. Dipotong? Sudah dipotong, nanti dibikin ukuran itu. Ini sudah dipotong dulu. Nanti ukuran pas itu. Nanti bikin ini lubang ini yang suaranya. Oh, yang ujungnya ya. Ya. Belbang bawahnya 6. Buat madanya. Oh gitu. Gimana, Abah, cara memotongnya? Aku pengen tahu. Ya. Begini. Ya. Saya boleh bantuin buat ya, Abah. Saya mau coba buat ya. Ya. Ternyata bikin suling gak semudah yang aku pikir. Ya, patah. Salah lagi deh. Ya, Abah. Gimana, Abah? Jangan dipatahkan. Jangan dipatahkan ya. Abah bilang bikin suling itu gak asal jadi. Untuk jadi suling yang bagus, ada ukurannya. Berapa, Abah, ukuran suling yang baik itu? Oh, yang baik itu 52 cm. Oh, jadi ternyata ukuran suling yang baik itu 52 cm. Wah, Abah tuliti banget ya. Ya. Sampai segitunya, segitu detailnya dalam ukuran juga. Dan kata Abah, batang bambu yang sudah dipotong ini belum bisa langsung dilubangi. Bambu ini harus dikeringkan dulu dijemur sekitar 2 hari. Jadi, Abah hanya membuat tantanya saja untuk nanti dilubangi. Terus, Abah, besok yang kita jual yang mana? Yang ini. Yang ini yang kering sudah jadi nih. Oh, ini ya, Abah. Yang mau kita jual besok. Saya coba ya, Abah. Saya gak asal aja, Bapak. Aku emang gak bisa main suling. Ternyata susah ya, main ini suling ini beda sama suling yang biasanya. Kalau suling yang biasanya kan mungkin bisa dibilang lebih praktis. Kalau ini agak-agak susah mainnya ya, Abah ya. Ya, coba lagi ya, Abah ya. Ya, ya. Untung Abah baik mau ngajarin aku. Terus pertawanya gimana, Bapak? Pertawanya dari pertawanya, pelan-pelan Bapak jari saya, Bapak. Gimana, pegangnya? Ini tutup satu, Neng. Oh, tutup satu. Ya, tutup satu. Oh, gini. Ini bebas nih. Bukan nyuknya tuh harus dingin. Oh. Ya, bukan renak. Harus tarik tuh. Tutup empat tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhati-hati. 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 Coba, ngajarin suling katanya. Tunggu ya. Inilah salah satu aktivitas Abah untuk mengisi waktu ruang. Mengajarkan anak-anak di kampungnya berlatih suling. Ayo ikut ya, Abah ya. Ya, silakan. Abah sabar banget ngajarin anak-anak lain suling. Ini salah megangnya ya. Ini harus begini. Ini lubang-lubang semuanya harus ketutup dengan jari-jari ya. Ini. Coba, coba. Ini tutup. Abah gak pernah membungut bayaran sepeserpul untuk mengajarkan anak-anak berbain suling. Abah hanya punya niat mulia, yaitu melestarikan kesenian Sunda. Salah satunya ya berbain suling ini. Sudah bisa? Sudah. Ya sudah bisa. Ya sudah bisa? Ya. Bagus. Dan Abah juga punya niat mulia yang lain. Abah kenapa nangis, Bang? Ya, kasihan, Bang. Ya, segi sekali tidak bisa membiayakan, Bang.